Selamat datang kembali di Gold Soul Geek IT Yes, kembali Ombai akan ngeriay Kamen Rider Wibais Sekarang di episode 5 Tapi sekarang Ombai sendirian tidak ditemani oleh Ibu Ina Jadi agak sedikit bebas Oke, sebelumnya kita mulai jangan lupa smash like Dan juga subscribe channelnya bagi kalian yang belum subscribe channel ini Bau-baunya dia bakalan jadi penjahat juga nih kayaknya Soalnya dari kemarin sial mulu dia Namanya siapa sih apa lagi Jangan-jangan dia bakalan jadi mengacau juga gitu ya Oh Hiromi Hiromi Kadota, oke Nyolong deh Nyolong Oh yang lain Jutoker sama, oh enggak dia ngambil dua Jadi dia sekarang distributor ya Ini siapa nih? Anaknya Horobi Hahaha Mirip banget Masih galau ya si Daiji ini Si Daiji ini jadi agak sedikit galau-galau gitu Padahal kemarin baru beres masalahnya sama Iki Si Iki juga kan udah tanda tangan juga ya Jadi mungkin agak tenang dikit tapi ternyata tidak Jadi dia punya ambisi ya untuk jadi di atas di top Bapaknya ya Aduh Sumpah si bapaknya itu enggak ada gawe sumpah Hmm Jadi buka konsol ya Oke oke Mencari dana tambahan ya kerja sambilan Oh yang masih penasaran kenapa Si Fotonya itu bisa ngilang Aduh Salah fokus ini sama pahanya Sakura Ya oke dulu Kita skip aja ya openingnya Kayaknya belum ada berubah Belum ada yang baru gitu dari openingnya Masih sama kayak sebelum-sebelumnya Biasanya suka ada yang ganti-ganti Kalau misalkan ada karakter baru Ada kasus baru Jadi kayaknya enggak ada sih Belum ada yang baru ya Lanjut aja kita skip Yang satu lagi ya Ini siapa nih Jadi Kadang-kadang suka ada plot twist juga gitu Ini yang nyolongin si Hiro Mika Karena memang si identisinya ga dikasih tau gitu Horapi bisa bikin anak ya Hehehe Aduh Manggil-manggilnya tuh Ikini Alah Loh Lalu siapa Hehehe Yes Subscribe juga channel saya Hehehe Tapi bagus sih si Si anaknya si Horobi ini Hehehe Jadi Pake stemnya buat Mengungkap sesuatu ya Buat Ya ada keuntungannya lah gitu Hehehe 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 Let's go Hehehe 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 Wow Hehehe 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 Yah, galak sih Bapak. Walaupun galak tetap cantik. Yah, sejumlah ya, Bapak. Ngincar Sakura, kah? Ya, seigi. Keadilan itu menjadi sebuah hal yang membingungkan juga. Setiap orang bisa menunjukkan keadilannya masing-masing dan menjadi salah di mata orang lain. Yang bikin bingung, gitu. Konfliknya kelihatan lagi ya. Wibu, Wibu Kamerader. Ide yang bagus. Mulai was-wasi Bapak. Bang, sate-bang si George ini ya. Hmm. Jadi si Phoenix ini punya kewenangan-kewenangan khusus ya untuk orang-orang si kriminal ini. Tapi si Daiji agak-agak tegang ini gimana? Ini terlalu banyak masalah yang terjadi di episode 2 ini. Sakura-chan kenapa? Mukanya asam gitu, Pak. Kira-kira siapa yang ngambil si Paisen-nya? Hirobi, kah? Si Daiji, kah? Duh, disini banyak. Oh, gue bingung ini kenapa bisa terjadi seperti ini, gitu. Banyak banget masalah yang terjadi di sini. Sakura-chan. Iki. Daiji. Ya, Pak. Ada kan mandinya kenapa yang kayak gini, Pak? Oh, dia berhianat atau nembak seseorang? Oh, ya masih belum percaya ini. Nah, ini dia datang ya. Si beruang laut. Ya, diambil dong. DxKW ya. Kayaknya bukan mereka deh. Itu wujudnya apa sih? Cumi-cumi ya? Oke. Melawan dangerous zombie. Kayaknya cumi-cumi ya? Ya, lumayan buat bahan konten ya. Direkam aja. Perasaan si gudang ini sering banget dipakai film. Dipakai shooting. Nah, ini Tokusatsu ya. Special efeknya banyak. Yes. Oh, nice. Yeah. Nah, tarung tek kayak gini, kek. Dari kemarin-kemarin gitu ya. Ambil angle. Cutting-nya. Mantap, Pak. Mahibur sekali. Pake wire juga gitu. Si beruang laut ini mantap juga nih. Tako. 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 Eh, cumi-cumi kan? Eh, tako. Gurita. Kencumi-cumi. Yes. Bomb baru. Lion. Nice, maizu pose. Udah keren-keren, Pak. Udah keren-keren gini. Jadi gini. Yes. Kuga. Style-nya kuga banget, sumpah. Nah, ini sekarang kayak gimana ya? Remix-nya kayak gimana nih? Aduh, astaga. Yaudah, omai coba cerna aja deh ini. Nah, ini boleh lah. Form-nya ya. Bepada yang mamut kemarin. Jadi Mumba, ya. Mumba Final Fantasy. Oke, tako. Tapi kayak cumi-cumi ya. Ini bukan gurita. Nah, dia aja diem aja. Ngapain, Pak? Bukan dia bantuin. Eh? Ini muncul dari mana sekarang, Fred? Dia kah yang ngasih sistemnya? Mau cuci tiba-tiba gini ya? Yeah. Nah, kan berarti tadi dia itu nodongin pistol karena memang ada yang dateng gitu kan. Biasa awal-awal suka kuat ya. Gak tau ntar di akhir-akhir. Aduh, matanya cuman di chat doang, Pak. Yes. Next episode. Lah, si Evil Bat-nya mana? Tidak kelihatan ya. Mungkin masih dirahasiakan ya. Oke, itu dia untuk episode kali ini. Banyak sekali hal-hal yang menarik di sini ya. Dimulai dari konfliknya. Konfliknya. Si... Obe juga bingung. Ini kenapa si Daiji ini tiba-tiba seperti ini? Apakah emang si Daiji yang jadi Evil Bat-nya? Gitu kan? Atau kasih Hiromi yang bikin masalahnya? Dan Sakura-chan juga muncul apa ya? Semacam masalah-masalah baru gitu ya. Jadi Sakura-chan tuh kayak punya masalah lagi gitu. Ini makin banyak gitu yang bikin Obe penasaran ya. Itu sih yang Obe suka dari ceritanya kali ini ya. Banyak banget apa ya? Semacam ya hal-hal yang baru gitu. Termasuk konflik-konflik yang berada di dalam diri tiap orang. Ini mendadak banget sumpah. Episode kemarin masih aman-aman aja sumpah ya. Tapi sekarang tiba-tiba berputar 180 derajat gitu. Obe juga jadi curiga sama si Daiji. Khawatir sama Sakura juga gitu. Jadi campur aduk sebenarnya di episode kali ini. Dan untuk aksi dari form Lion. Lion Genome ya. Gayanya Kuga banget sih. Obe suka di sini jadi apalagi pas Faizu-nya tadi pose Kuganya itu keren banget. Cuma pas jadi kucing ah nggak jadi jelek. Dan untuk aksinya memukau. Banyak apa ya? Koreo yang mantap. Terus mengambil kameranya. Sinematografi-nya. Untuk yang si Ji ya biasalah standarnya toh eh. Kemudian apalagi ya. Sebenarnya sih yang bikin Obe penasaran sih ceritanya. Namun sayang sekali di episode kali ini tidak ada adegan Mandi Sakura atau Gerera atau emaknya nggak apa-apalah. Malah kita dikasih sama si George ya. Yes. yang bikin penasaran selanjutnya adalah identitas daripada si Kamen Rider si Evil Bat ya kalau nggak salah ya. Kalau salah silahkan koreksi di bawah. Ini kita jadi nebak-nebak gitu antara si Hiromika antara si Dajika atau emang ada orang lain yang belum dikenal di sini ya. Jadi masih bingung sebenarnya di sini. Kita tunggu aja di episode selanjutnya. Apalagi ya untuk Formlion Formlion oke lah masih ya gitu-gitu aja sih. Jadi Ombai sebenarnya agak sedikit apa ya kurang serg dengan perpaduan warnanya yang sama-sama terus di setiap form ya. Mungkin nanti di form yang yang lebih bagus adalah mungkin yang seluruh tubuhnya itu berubah gitu. Nggak cuma warnanya doang gitu ya. Oke untuk episode kali ini Ombai dibilang cukup nggak juga dibilang sangat nggak juga ya. Pokoknya di antara cukup dan sangat. Nah di sini di sini tengah-tengah ya. Karena memang Ombai sumpah terhibur terutama dengan ceritanya sih jadi kalau mungkin episode kemarin banyak yang bilang bahwa si Revice ini drama banget tapi ya itulah sebenarnya yang Ombai cari juga gitu. Karena apa ya kamera-kamera ke belakang kadang-kala perlulah ditambahin drama-drama ya apa sisi-sisi kehidupan real life-nya gitu yang nyatanya gitu. Kita perlu menambahkan juga di situ ya. Karena terkadang si konflik-konflik di drama itu biasanya relais sama kehidupan nyata jadi apa ya kadang-kadang kita rasakan juga jadi kalau misalkan ada permasalahan yang terjadi pada seperti yang kemarin yang tadi bikin Ombai jadi makin excited. Ya kita tunggu aja di episode mendatang ya semoga di episode mendatang ada Ganmandy Sakura Mama atau Aguilera di episode kali ini Ombai masih tetap berada di pihak Aguilera bagaimana kalian sudah pindah pihak atau masih tetap dengan pilihan kalian ya. Dan itu dia untuk video kali ini bagaimana pendapat kalian tentang episode kali ini silahkan kalian komentar di bawah semua teori-teori dan pendapat kalian tentang HPN Rider Revice sampai jumpa di react episode mendatang bye-bye